Shalom teman-teman, shalom, hello, ima gode, sebelum aku ngobrol lebih lanjut, suara aman ya, aman terkendali teman-teman ya, bisa terdengar ya, oke, great, praise God, so first of all, hello everyone, and shalom apa, shalom, 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 Tantamin juga, it's been a great, great pleasure to be with everyone here, shalom teman-teman, ima gode, shalom, aku juga ada tetangga aku disitu, ya itu, mama Priska, ya, so teman-teman, so grateful banget, bisa ada di tempat ini, bisa kumpul sama teman-teman di Zoom online hari ini, dan, thank you so much buat Nadine, untuk yang sudah melayani kita, udah memimpin pujian, thank you, dan juga thank you untuk Mia, untuk teman-teman yang udah meng-host, you need care hari ini, dan, terima kasih juga udah ngajakin aku, boleh ngobrol-ngobrol sore hari ini, disini, apa sih, kita mau ngobrol apa sih, terus juga siapa sih nih, Bella, mungkin ada teman-teman juga yang baru, join, karena aku denger juga tadi ada yang dari berbagai pulau di luar Jawa, ya, so, shalom teman-teman, nama ku Bella, nama ku Bella Tumbelaka, dan saat ini aku ibu dengan dua anak, satu suami, kita sama-sama melayani Tuhan, dan bersyukur banget, karena aku boleh hadir di ima gode, dan hari ini aku mau ngobrol nih, sama teman-teman semua, sekaligus sharing kali ya, bercerita gitu, pengalaman aku pribadi, nah, aku dikasih tema nih, sama my sister Mia, yaitu, dikasih temanya, community, sorry, aku harus get said, oke, nah, community, nah, selain daripada community itu kita ngobrolin, aku juga mau selipin sebuah judul, yaitu the beauty of being rooted the beauty of being rooted maksudnya apa sih, nah, kita kan sama-sama sore hari ini dengan pertolongan roh kudus, supaya roh kudus buka mata, buka hati, buka pikiran dan biarkanlah setiap firman Tuhan yang dinyatakan, kebenarannya boleh menguatkan teman-teman dimana kita kan ngobrolin tentang gimana kita nih, anak-anak Tuhan hidup di dalam sebuah komunitas hidup mengakar, dan pada akhirnya akan bertumbuh dan berbuah teman-teman, nah, that's why aku ada tambahan, the beauty of being rooted so kenapa juga, kenapa juga teman-teman ya kita tuh ngomongin kata beauty gitu ya kenapa aku selipin kata beauty di obrolan kita hari ini karena banyak orang tuh ya berpikir ketika kita lagi ngomongin soal komunitas nih aduh, berat banget ya kayaknya ya ini tuh artinya tuh, aku tuh harus join aku harus komit dan kayaknya ketentuannya banyak nih kalau aku harus ada mengakar di dalam sebuah komunitas mesti ini, mesti itu ya kan ada regulasi atau ada hal-hal yang harus diikuti gitu tapi izinkan sore hari ini aku menceritakan pengalaman yang secara pribadi aku udah alami betapa indahnya berada di dalam sebuah komunitas tapi sebelum aku cerita aku mau ajak teman-teman untuk baca dulu nih arti sebuah komunitas so teman-teman mungkin aku akan ajak teman-teman untuk baca gak perlu di mute silahkan di tempat kalian masing-masing kita baca sama-sama ya kalau aku search di google arti daripada komunitas adalah sekelompok orang yang saling berbagi dan mendukung satu sama lain ini ya adalah sekelompok orang yang saling berbagi dan mendukung satu sama lain nah itu aku lihat di google ada juga sih arti lain daripada komunitas yaitu bahwa mereka share the same interest gitu berbagi kesamaan kesukaan yang yang sama gitu that's why mereka berada dalam satu komunitas tersebut nah sorry hari ini oke kalau ngomongin soal komunitas banyak ya teman-teman ada komunitas sepeda lagi happening kan sekarang meskipun pandemi belum berakhir gitu ya tapi muncul lah komunitas sepeda atau mungkin yang komunitas mobil atau yang mungkin dulu punya komunitas kuliner makan-makan di mana-mana gitu kan dan sebagainya dan juga ada juga ini nih teman-teman yaitu komunitas yang berbasis gerejawi nah komunitas berbasis gerejawi ya itu adalah kita gitu komunitas imagodei salah satunya dimana itu adalah suatu tempat Tuhan bimbing kita untuk berada di tempat tersebut di komunitas tersebut yang akan membawa pribadi kita itu mengenal Kristus dengan mengakar bertumbuh dan akhirnya berbuah gitu tapi kita semua disini sepakat dulu bahwa kita semua berada di dalam satu gereja katolik dalam komunitas yang besar the big church gitu ya the big community church kita berada dalam komunitas gereja katolik dan salah satu komunitas kecil yang Tuhan berikan kepada kita yaitu yang sore hari ini kita semua hadiri teman-teman yaitu imagodei sebelum aku ngobrol lebih lanjut lagi aku mau sepakatin lagi nih kita mau mastiin dulu semua teman-teman yang ada disini hadir ya on on apa namanya on on full attention gitu ya bahwa kita tuh hari disini bener-bener karena dorongan pribadi gak ada yang dipaksa well sebenernya kalau teman-teman dipaksa pun sebenernya kamu bisa aja sih milih untuk gak join gak klik link daripada Zoom ini tapi toh you did it kamu semua udah join disini so congratulations dan welcome jadi kenapa aku tanya atau aku menegaskan atau aku mau sepakati ini bahwa kita tuh hari ini kita semua hari disini itu karena bener-bener kita pribadi yang memutuskan gitu dan aku percaya bahwa kita semua disini adalah pribadi-pribadi yang sudah menyatakan bahwa teman-teman boleh baca deh sama-sama sendiri kita baca sama-sama I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus kenapa aku mulai dengan ini karena aku bener-bener mau kita sepakat kita yakin bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus apalagi di usia teman-teman ya aku percaya disini udah gak ada yang anak-anak kan ini bukan imagode kids kan atau imagode teens ini adalah imagode yang dewasa gitu ya teman-teman yang udah punya keputusan sendiri yang udah akal logikanya udah dipercaya sama orang tua untuk memutuskan apa yang yang kalian rasa terbaik gitu ya buat diri kalian that's why ketika kita mengikuti persekutuan doa mengikuti Kristus mengikut peran Ekaristi itu benar-benar karena aku yang memilih untuk ikut Yesus Yesus memilih kita tapi panggilan itu kan kita yang jawab nih teman-teman so tadi kita udah ngomong sama-sama I have decided to follow Jesus kalau ada yang merasa kayak oh gue kayaknya merasa dipaksa deh karena gue itu dibaptis dari lahir aku gak tau apa-apa tiba-tiba aku udah lahir wow that's great teman-teman that's great kalau kamu sudah dibaptis sejak lahir bersyukur karena kamu sudah diberikan bekal iman yang luar biasa oleh keluarga kamu tapi sekali lagi disini kita semua kan udah dewasa ya kita disini bukan anak-anak yang harus disuruh-suruh orang tua jadi kita semua dengan secara sadar telah memilih untuk ikut Yesus nah ini nih sebagai pengikut Yesus kita tuh bener-bener harus berada di dalam satu tempat dimana kita mengenal Yesus lebih lagi kita itu gak cukup hanya dibaptis kita gak cukup hanya mengikuti perayaan Ekaristi sesekali atau sesering mungkin yang pasti aku percaya ketika kita memilih ikut Yesus pasti ada satu dorongan yang kuat untuk kita mengenal Kristus bener gak sih nah kita semua sekali lagi aku tegasin bahwa kita semua ini ada dalam satu gereja katolik yang kudus dimana gereja katolik ini memiliki banyak pilihan untuk kita bisa terlibat aktif di dalam karya pelayanan gereja nah banyak komunitas di gereja katolik ini yang begitu kaya yang memberikan kesempatan buat kita tuh untuk join dengan segala satu yang kita suka atau kita ngerasa comfortable enough gitu untuk mengenal Kristus nah komunitas-komunitas berbasis gereja ini kan ada banyak nih ya teman-teman ada legio maria ada juga komunitas MA marriage encounter untuk para rafa sutri ada juga mungkin yang seneng mendengar lagu-lagu yang syahduh teduh tenang gitu jadi ikut komunitas taise gitu dan ada juga Ima Gode komunitas yang berada di bawah Elizabeth Ministry yang bernam di dalam pembaruan karismatik katolik Jakarta gitu untuk anak-anak muda jadi ini Ima Gode ini adalah tempat untuk teman-teman bersekutu belajar mengenal Kristus dengan perjumpaan dengan sesama di dalam sebuah komunitas aku mau ajak teman-teman untuk kita baca sama-sama itu dari kisah para rasul 2 nah teman-teman mungkin setelah ini kalau teman-teman bisa buka bahasa Indonesia nya cuman sore hari ini aku tuh mau nge-share yang bahasa Inggris kenapa karena ada beberapa kata-kata yang lebih straightforward menurut aku dan lebih mudah dicerna so hopefully you can bear with me kita baca sama-sama yang bahasa Inggris karena dari judulnya aja teman-teman kalau aku perbesar gini the believers form a community jadi cerita daripada perikop ini adalah baru Pentecostal nih ya baru Pentecostal tercurah roh kudus para murid tuh semangat banget menceritakan kebenaran Tuhan dan ini adalah cerita tentang cara hidup jemaat yang pertama kalau bahasa Indonesia nya nah kita mau belajar sama-sama dari perikop ini apa yang bisa kita pelajari dan kita bisa merefleksikan ke diri kita dan mungkin kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan berkomunitas kita nah the believers form a community all the believers devoted themselves to the apostles teaching and to fellowship and to sharing meals and to prayer deep sense of awe came over them all and the apostles performed many miraculous signs and wonders and all the believers met together in one place and shared everything they had kita lanjut they sold their property and possessions and shared the money with those in need they worshipped together at the temple place each at the temple each day met in homes for the Lord's supper and shared their meals with great joy and generosity and sincere heart all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people and each day of the Lord added to their fellowship those who are being saved nah kalau teman-teman nanti sempat membaca yang bahasa Indonesia please do ya jadi ada beberapa kata yang aku highlight daripada perikup hari ini teman-teman dimana kalau kita balik lagi yang pertama kalau teman-teman bisa baca bahwa dalam sebuah komunitas itu ada di kehidupan para jemaat pertama yang baru merasakan curahan roh kudus yang mengalami Tuhan mendengar kotbah daripada dan kesaksian para rasul ada pengajaran daripada para rasul dan juga ada fellowship ada sukacita ada persekutuan ada sharing ada gathering ada kumpul-kumpul dan juga sharing in meals ini yang paling aku suka bahwa Tuhan itu gak terlepas setiap kali pelayanan ada makan-makannya mungkin sekarang kita gak bisa ketemu on site jadi acara makan-makan kita udah minim tapi intinya Tuhan selalu adain itu bahwa dalam komunitas kita perlu juga kebersamaan sukacita dan satu lagi yaitu berdoa bersama dimana kita percaya kekuatan daripada sebuah komunitas ketika bersatu itu kuasa Tuhan tercura dengan luar biasa dan selain itu juga di ayat yang selanjutnya di lanjutan dari perikop berikut adalah bahwa mereka bersatu hati menyembah Tuhan dan ada sukacita ada kemurahan hati ada hati yang tulus dan selama mereka memuji dan menyembah Tuhan ternyata Tuhan itu tambah-tambahin terus orang-orang untuk bisa terlibat di dalam komunitas itu gitu ya anggap aja seperti itu ya teman-teman dan bagaimana hati mereka itu murah hati banget they sold everything segala sesuatu harta mereka tuh mereka jual bukan karena kayak oh gue kaul kemiskinan jadi gue gak boleh punya apa-apa enggak karena mereka kayak hey you need something ya kamu perlu sesuatu ya oke apa yang bisa aku bagi ya nah semangat sukacita kemurahan hati itu yang aku percaya Tuhan tuh rindukan ada di dalam sebuah komunitas so bottom line teman-teman garis bawahnya bahwa kalau boleh aku konklusikan di dalam sebuah komunitas itu adanya pengajaran adanya juga fellowship yaitu gathering meetings mungkin makan-makan gitu ya ada sharing dimana kita berbagi berbagi makanan berbagi kepunyaan tapi juga berbagi apa yang kita rasakan apa yang kita alami kesaksian dan kebesaran Tuhan yang kita bagikan ada juga pujian dan penyembahan dan doa dan juga adanya kesatuan hati adanya kesatuan hati dan yang terakhir ada great joy and generosity ini adalah satu apa ya idealnya kali ya atau apa yang tadi kita udah baca dari dari kisah para rasul dua tadi kayaknya indah banget ya dan emang itu adalah satu komunitas yang kita semua rindukan kita semua rindukan bahwa komunitas yang kita tertanam yang kita jalani yang kita bertumbuh bareng itu tuh bisa mengalami hal-hal seperti ini nah tetapi kenyataannya teman-teman bukan bermaksud untuk apa ya kayak bikin kalian down gitu ya tapi memang masalahnya kita itu masih hidup bersama dengan manusia ketemu manusia gitu ya kita memang melayani Tuhan kita bersukutu untuk menyembah Tuhan tapi kita dealingnya dengan orang-orang di sekitar kita yang sama-sama manusia yang sama-sama masih banyak banget kelemahan yang sama-sama masih banyak kekurangan yang perlu dibentuk barang-barang that's why kita itu berada di dalam sebuah komunitas nah teman-teman kalau tadi kita udah baca dari perikop kisah para rasul 2 tadi yang hopefully teman-teman setelah ini bisa baca lebih dalam lagi ya itu di kisah para rasul 2 41-47 bahwa ya kadang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terkadang terkadang dalam komunitas kita ketemu orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita tapi teman-teman aku mau tekenin satu hal dulu deh bahwa di dalam komunitas adalah sebuah tempat untuk kita-kita semua dilimpahkan oleh kasih kasih itu bukan hanya soal kasih Tuhan tapi kasih kita juga kepada sesama komunitas adalah tempat 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 kenapa aku menyatakan ini karena komunitas itu adalah satu tempat dimana sebenarnya ketika kita kumpul kita bersatu hati kita mengenal kita berbagi kita fellowship kita ketawa-ketawa kita sedih bareng kita berdoa bareng itu diri kita tuh akan dibentuk kita akan mengenal orang lain lebih lagi kita akan mengenal sifat-sifat orang itu lebih yang mungkin awalnya kok dulu dia gak gitu sekarang dia begini atau mungkin kok kayaknya beda ya dulu gue gak kenal lu kayak gini ternyata orangnya seperti ini ya dan sebagainya tapi itulah indahnya berada di dalam sebuah komunitas itu makanya aku bilang community is a place of love kita benar-benar butuh kasih Tuhan karena kalau kita berada di dalam komunitas manapun ya terus udah gitu gak ada kasih Tuhan gak ada kesatuan gak ada tujuan yang sama gak ada satu aim yang kita mau capai bareng-bareng maka pada ujungnya kita semua akan saling berantem ujung-ujungnya kita semua akan saling menjelekan atau bahkan kita akan sebel-sebelan karena ini apa sih gak jelas gitu so sore hari ini sekali lagi aku mau ajak teman-teman kita ngobrol bareng soal komunitas ini dan aku akan coba sharingkan apa pengalamanku nah dari pengalaman yang aku sudah jalani berkohidup berkomunitas yang paling penting adalah rooted tadi aku udah bilang di mana ketika kita berada di dalam satu komunitas berbasis gerejawi itu adalah mengakar bertumbuh dan berbuah teman-teman aku gede ini gambar yang teman-teman lihat ya pohonnya ya teman-teman lihat betapa lebatnya pohon besar ini dengan segala buahnya tapi itulah yang manusia lihat tapi teman-teman juga jangan lupa lihat ke bawah daripada tanah di bawah daripada rumput itu dimana disitu terlihat betapa besar dan menyebarnya akar yang menjaga yang memegang yang membuat pohon itu bisa bertumbuh dengan lebat dengan kuat dengan kokoh gitu ya nah aku suka banget kasih gambaran ini ketika ngobrolin soal komunitas komunitas itu adalah satu tempat buat teman-teman itu terlebih dulu untuk mengakar being rooted dimana hasil akhirnya daripada rooted itu adalah berbuah nah di tengah-tengahnya adalah bertumbuh that's why seringkali mungkin ketika kita dengar kata komunitas komitmen harus join harus ini itu harus ikut komsel harus terlibat aktif melayani mungkin udah mulai kayak aduh aduh mohon maaf kayak gini bukan bagian gue atau aduh gue pikir-pikir dulu ya mungkin ada dari kita yang seperti itu aku tuh juga dulu seperti itu seringkali bertanya-tanya seringkali juga kayak ragu gitu gue bisa gak ya hidup berkomunitas bisa gak ya gue hidup kayak gini gitu ya karena bener teman-teman being rooted is a commitment baca sama-sama ya being rooted is a commitment mohon maaf ini mungkin bukan suatu kabar yang mungkin kalian mau denger tapi ini adalah satu kebenaran yang harus aku sampaikan bahwa ketika kita bersedia untuk ikut Yesus artinya kita udah memilih untuk menjadi pengikut Kristus dan kita bersedia untuk Tuhan bentuk untuk Tuhan pakai juga untuk kemuliaan Tuhan tapi sebelum Tuhan bentuk sebelum Tuhan pakai Tuhan juga mau kita tuh mengakar di dalam sebuah komunitas dimanapun teman-teman merasa fine atau wah this is my place for me to know Jesus for me to grow more and be more like Jesus gitu dan disitulah tempatnya dan aku percaya itu tuh bukan karena kekuatan kita tapi karena ada roh kudus yang membimbing yang menggiring gitu ya untuk kita berada dalam satu komunitas jadi teman-teman it's a hard word suatu kata yang berat tapi ini adalah satu hal yang indah kalau misalnya aku boleh cerita gini ya ketika teman-teman aku lihat disini kan udah ada yang berpasangan ya udah ada yang menikah gitu atau mungkin teman-teman yang tadi ada yang baru pacaran gitu kan ketika kita berelasi kan berarti kita komit nih ya mau devote mau apa mengabdikan atau memilih pasangan kita itu untuk jadi seseorang teman yang akan kita bareng-bareng gitu ya hidup bareng sampai selamanya gitu nah ikut Yesus itu sama butuh komitmen ketika kita menikah kita mengucapkan janji di hadapan Tuhan bahwa dalam untung dan malang sakit dan sehat dalam suka dan duka gitu ya mungkin kita-kita yang udah bertahun-tahun nikah udah lupa tuh ya kan soal janji pernikahan itu tapi yang mau gak mau kita tuh hari-hari tuh udah ketemu dia lagi dia lagi udah komited jadi udah bukan soal perasaan berbunga-bunga udah bukan soal cinta-cinta yang dulu gue bayangin gue hidup bagaimana dengan pasangan gue tapi udah soal gimana ngejalanin hari ini dengan janji yang sudah aku ucapkan di hadapan Tuhan dengan komitmen sehingga apa yang jadi rencana Tuhan atas pernikahan kami misalnya itu bisa terwujud gitu nah kehidupan dalam komunitas hidup dalam Yesus itu juga sama membutuhkan komitmen dan ketika kita berani mengambil komitmen itu emang emang sih kalau kalian belum pernah menikah belum menikah ya mungkin kayak ngeliat enak ya udah menikah udah hidup serumah teman-teman kalau udah menikah it's not always as beautiful as you see on the movies gitu gak so indah seperti yang teman-teman liat di drama Korea dengan cinta dan lain sebagainya bener-bener hari-hari udah kita jalanin dengan komitmen that's why the beauty of being in a community itu seperti itu bahwa mungkin awalnya indah-indah tapi begitu berjalan begitu kita melangkah bersama-sama semakin kenal ada hal-hal yang mungkin perlu kita pelajari dari satu sama lain that's why aku bilang mirip-mirip gitu ya hidup berkomunitas sama berkeluarga itu sama membutuhkan komitmen tapi jangan takut dulu jangan takut dulu dengan kata komitmen ini yang akan menjerat kalian atau membuat kalian gak bisa bergerak gak bisa kemana-mana jadi kayak hidupnya gak hidup no malahan teman-teman harusnya bersuka cita dengan komitmen yang kalian pilih untuk mengikuti Yesus karena itu adalah pilihan yang terbaik yang bisa kalian pilih di dalam kehidupan kita mungkin saat ini kita memilih mengikuti Yesus tapi ternyata banyak masalah mendingan gue gak usah kenal Yesus gue gak usah pede gue gak usah UC gue gak usah komsel deh biar gue gak usah pusing-pusing deh mikiran soal ketuhanan atau mikiran yang soal firman Tuhan worship dan lain sebagainya teman-teman ketika ada pikiran seperti itu yang membuat kita jauh dari persuku Tuhan yang membuat kita jauh dari pertemuan ibadah aduh tolak dalam nama Tuhan Yesus deh itu pasti bukan dari Tuhan karena iblis pasti akan berusaha supaya kita jauh dari Tuhan dan aku percaya sebagai pengikut Kristus yang tadi sudah kita klaim sama-sama bahwa I have decided to follow Jesus kita gak mau tuh masuk ke dalam jerat dunia that's why aku tadi kasih judul ya the beauty of being rooted karena hidup di dalam Tuhan di dalam Tuhan itu indah nah teman-teman ini nih ada firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 8 bahwa kenapa sih kita tuh harus berada dalam satu komunitas kenapa sih kita harus mengakar kenapa sih kita harus bertumbuh dan pada ujungnya itu kita akan berbuah karena ini adalah firman Tuhan yang Tuhan mau gitu bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku ya silahkan teman-teman baca ya resah api Yohanes 15 ayat 8 ini bahwa Tuhan minta kita itu berbuah dan berbuahnya itu gak sedikit tapi banyak supaya orang-orang tuh bisa melihat kemuliaan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kamu that's why Tuhan tuh menempatkan kita semua tuh gak sendirian iman kita itu gak bisa sendiri bertumbuh dalam kesendirian itu gak bisa gak bisa we need to be with other people we have to be unite in unity in community that's why di dalam komunitas itu adalah community ada unity ada kesatuan di dalam komunitas kesatuan apa kesatuan untuk menyembah untuk mengenal lebih dalam juru selamat kita yaitu Yesus Kristus so jangan pernah takut jangan pernah mundur atau goyah ketika ada ajakan ada tawaran untuk bisa terlibat dalam sebuah komunitas dalam sebuah komsel terlebih lagi ya untuk bisa melayani Tuhan karena Tuhan tuh pengen kita berbuah tapi seperti gambar yang tadi udah aku tunjukin ya untuk kita bisa berbuah bisa bertumbuh akarnya itu harus kuat nah jadi kalau sekarang pertanyaannya what is the beauty of being in a community church apa sih indahnya untuk berada di dalam sebuah komunitas gereja teman-teman aku mau sekarang nih bagiannya aku mau cerita bahwa bersyukur 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 aku gak akan pernah berhenti bersyukur sama Tuhan bahwa aku bisa berada di dalam komunitas Imagode dari aku kelas 5 SD dari aku umur dari kelas 5 SD aku udah gak inget umurku berapa 11-12 kali ya dan aku bersyukur bahwa Tuhan kasih aku sebuah tempat sebuah rumah untuk aku bisa mengenal Tuhan mengenal sesama mengenal apa itu karya pelayanan Tuhan dengan segala berbagai hal yang sudah aku lewati dan sampai hari ini kalau Imagode itu kan lahirnya tahun 99 bener gak? bener kan? ayo tahun ini Imagode umur berapa teman-teman? coba tulis di chat deh ada yang tahu gak? coba aku mau ngecek nih kira-kira ada yang bisa hitung tahun ini bulan apa tanggal berapa Imagode akan anniversary kalau ada yang bisa jawab bener nanti aku aku kasih hadiah aku kasih hadiah ucapan selamat ini gak ada yang ngecat nih apa akunya gak bisa buka ya oke 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 sorry sorry aku baru liat yes 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 bener 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 semua bener semua tahun ini Imagode 23 tahun wow ada yang disini yang 23 tahun Nadine apakah umur kamu seperti itu wah jadi Imagode itu seumur Nadine gitu ya nah aku tuh bersyukur banget bahwa aku dari kelas 5 SD berarti aku sekitar 16 tahun bisa bertumbuh bisa mengakar bertumbuh dan akhirnya berbuah melayani Tuhan di komunitas Imagode ini dari kecil Tuhan tempatkan aku bersama keluarga kita sama-sama melayani disini aku bertemu dengan Mafa pembimbing aku yang luar biasa yang kasih aku kesempatan untuk bisa melayani Tuhan yang kasih aku pengajaran yang yang kasih aku kesempatan untuk menghafal ayat-ayat gitu ya dulu pertemuan Imagode itu pasti ini aku gak tau udah berapa kali aku cerita ini tapi pasti gitu di setiap PD tuh ada Mafa selalu siapa yang bisa hafal ayat ini nanti akan dapat hadiah gitu dan hadiahnya dulu seru-seru karena Mafa dulu suka traveling jadi dari Amerika lah dari Australia dari mana-mana tuh dapet bookmark dapet notebook dapet bawa pen wah pokoknya kita tuh anak-anak tuh wah menyenangkan deh waktu itu untuk kita akhirnya mengenal Kristus melalui firman-firman Tuhan melalui perseputuan gitu jadi 16 tahun aku berada di dalam sebuah komunitas Imagode ini dan aku bersyukur bahwa aku belajar banyak banget that's why I said it's so beautiful to be rooted to be planted in a community church karena gak akan ada tempat yang lebih baik daripada kita itu mengakar di dalam komunitas Tuhan kalau kita mau kenal Kristus kita itu perlu orang lain kita tuh perlu sesama kita kita gak mungkin lone ranger single person untuk mengenal Tuhan karena mungkin ada yang berhasil tapi buat aku sih itu gak berhasil kenapa? karena aku perlu orang lain untuk belajar bahwa tadi Kak Nadine juga udah berdoa kita tuh jangan sampai mengenal firman aja tapi kita mau jadi pelaku firman nah di dalam komunitas inilah kita diuji menjadi pelaku firman apakah kasih kita besar apakah kita bisa sabar apakah kita bisa berbicara dengan lemah lembut apakah kita bisa menahan segala amarah kita dalam menghadapi orang-orang yang mungkin gak sesuai dengan keinginan hati kita nah disini adalah tempatnya dimana kita mengasihi kita mengampuni emang gak enak kalau diomongin emang gak enak kita dijauhin emang gak enak kita harus komitmen harus buang waktu rasanya harus komsel harus pede sore-sore kayak gini ngapain dengerin orang ngomong gitu ya atau dengerin kita saling sharing kita berbagi ngapain tapi tanpa kita sadar di dalam setiap emang komitmen kita untuk terlibat di dalam komunitas itu tuh roh kudus bekerja amin gak sih roh kudus tuh bekerja mungkin keegoisan kita logis kita itu lebih besar daripada kerendahan hati kita untuk dibentuk roh kudus tapi roh kudus itu gak terbatas kok kuasanya jadi jangan sampai kita meremehkan kuasa roh kudus kuasa Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita firman Tuhan mengatakan bahwa dia akan mendatangkan segala sesuatu untuk kebaikan kita untuk kebaikan kamu dan aku mungkin situasi tadi teman-teman ada yang lagi positif bersyukur teman-teman masih ikut pede masih bisa ikut pede itu kan suatu hal yang luar biasa wow thanks to technology thank you God Tuhan ya meskipun melewat manusia tapi pastikan ide kreativitas ini Tuhan pakai gitu ya Tuhan yang kasih untuk kita bisa ngobrol gitu di dalam kelompok kecil ini meskipun aku tuh lagi infected gitu ya semua orang mungkin males kali ketemu gue tapi kita tetap bisa bersekutu masih ada teman-teman yang doain masih ada teman-teman yang kasih semangat kita bisa pujian bareng ya gak sih apalagi teman-teman yang tidak berada di dalam kota ini gitu ih dasyat banget loh kalian semua yang dari luar pulau yang tadi udah di mention mau ambil waktu bersekutu jadi teman-teman hidup di dalam komunitas tuh indah indah banget yang gak indahnya apa banyak banyak don't don't get me started okay the list goes on but itulah manusia ya kita tuh cenderung selalu melihat yang jelek-jeleknya aja padahal berkat yang kita dapat dalam komunitas tuh jauh lebih besar lihat kan tadi pohonnya besar buahnya banyak karena emang hidup kita itu bukan soal kita lagi bukan apa yang orang itu lakukan terhadap aku tapi bagaimana hidup aku tuh bisa berbuah ya bagaimana hidup aku ini bisa melayani orang oke teman-teman nanya kali ya berbuah tuh maksudnya apa sih Bel maksudnya kita menghasilkan buah apel buah mangga kita beli pisang terus kita bagi-bagi gitu ya no dimana kita itu berbagi apa yang kita punya kita punya waktu kita punya kebisaan kita punya kreativitas kita punya harta benda kita punya uang yang cukup lebih gitu ya untuk kita bagi ya kita bagiin kita berbuah we share karena bukan hanya soal aku mau melayani aja deh aku cuma mau pujian aku cuma mau jadi pewarta firman aja aku cuma mau jadi penanggung jawab acara ini itu bla 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 tapi tanpa bener-bener kita tahu akarnya tanpa kita bener-bener tahu kenapa kita melakukan ini tanpa kita bener-bener mengequip apa ya memperlengkapi diri kita buah itu pada akhirnya tuh ya mungkin tidak akan terasa segitu enaknya dibanding kita melibatkan roh kudus kita melibatkan teman-teman untuk kita sama-sama melayani Tuhan that's why sekali lagi aku tegasin it's so beautiful it's so beautiful to be in a community church that's why aku kasih judul ini the beauty of being rooted karena gak banyak orang suka dengan kata commitment dengan kata mengakar harus stay stick in one place nah itu juga yang aku mau sharingin kenapa kok tadi aku mention aku cuma 16 tahun di Magode dan sekarang aku di mana gitu ya apakah aku masih melayani Tuhan apakah aku aku masih ini melakukan apa yang aku perkatakan aku bersyukur sama Tuhan bahwa sekitar tahun 2013 itu aku 2012-2013 aku dipertemukan dengan suamiku sekarang Iswara dan dia juga aktif melayani di komunitas LOJF that's why ketika kita menikah itu adalah satu saat di mana kita bergumul juga nih gimana nih soal komunitas kita aku bertumbuh melayani di Imagode dia juga ada di LOJF gitu kan kita udah married gimana nih keluarga kita sedangkan doa aku dan Iswara adalah ketika kita berkomitmen untuk berumah tangga kita mau hidup kita tuh bukan sibuk dengan kita berdua tapi kita mau ketika kita bersama kita malah bisa jadi berkat lebih besar lagi buat orang lain itu adalah doa kita ketika kita memutuskan untuk menikah tahun 2014 that's why dengan segala pergumulan hikmat Tuhan counseling dan lain sebagainya akhirnya aku memutuskan bahwa aku mau bertumbuh bersama dengan Iswara di komunitas di mana dia sudah mengakar bertumbuh dan melayani dan aku bersyukur bahwa aku pindah komunitas ini bukan karena ah gue gak cocok sama yang ini aduh gue gak suka sama Imagode aduh gue gak sama sekali tapi itu adalah pure keputusan kami berdua untuk bisa melayani bersama-sama dan kita memikirkan kesatuan hati daripada aku dan Iswara dan anak-anak dan meskipun mungkin aku tidak bertumbuh lagi di Imagode mungkin aku tidak mengakar lagi tapi hatiku tetap ada di sini karena 16 tahun itu hampir setengah tahunku setengah umurku jadi kalian bisa tahu umurku berapa gitu ya jadi ini adalah satu momen yang gak bisa aku lupa akan gitu aja malah bekal ini aku bawa untuk aku bisa sama-sama bertumbuh bersama dengan keluarga aku dan aku bersyukur teman-teman masih kasih kesempatan aku untuk ngomong Mafa juga masih very very supporting my life our life with Iswara and kids gitu kan and that's why I'm so grateful once again to be in this community and this is why I said the beauty of being rooted the beauty of being in a community so hopefully apa yang aku sharingin hari ini bisa jadi kekuatan bisa jadi peneguhan bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman bahwa hidup berkomunitas itu indah gitu loh jangan mikirin yang jelek-jelek dulu deh karena kita hidup berkomunitas ini bukan soal pekerjaan manusia kok tapi ada kuasa Tuhan yang sanggup menjadikan segala sesuatu baik adanya selama kita fokus tujuan kita untuk semakin imagode semakin rupa Kristus itu ada di dalam kita semakin image of God in our lives so aku mau ajak teman-teman untuk kita tendukan kepala mata kita kita pejamkan sejenak dan kita berdoa Tuhan yang baik kami mengucap syukur Tuhan bahwa engkau jadikan kehidupan kami baik adanya bahwa engkau membentuk kami untuk semakin serupa dengan engkau bahwa engkau juga bawa kehidupan kami untuk bisa mengenal engkau Kristus dengan segala proses kehidupan kami yang berbeda-beda tapi kami percaya engkau mau Tuhan membentuk kami sehingga kami boleh semakin serupa dengan engkau maka pada sore hari ini dengan segala sesuatu yang udah kami obrolin Tuhan yang kami kenal yang kami pelajari lagi soal hidup dalam komunitasmu hidup dalam komunitas gereja biarkanlah Tuhan segala sesuatu yang sudah kami bicarakan sore hari ini kami boleh serap kami boleh refleksikan dan kami boleh aplikasikan dan roh kudus bicara kepada kami apa yang harus kami perbaiki roh kudus bicara ingatkan kami apa yang kami lupa apa yang kami kurang supaya benar-benar kebenaranmu firmanmu Tuhan boleh hidup dan kami sama-sama semua anak-anakmu Tuhan di dalam zoom meeting ini di dalam kelompok ini di dalam komunitas Imogode ini bersatu hati bersepakat bahwa kami telah memilih untuk mengikuti engkau dan kami mau bertumbuh dan berbuah tapi terlebih lagi roh kudus bantu kami untuk bisa hidup mengakar sehingga buah kami itu boleh menjadi buah yang manis buah yang lezat buah yang boleh dinikmati oleh orang lain bukan untuk diri kita bukan untuk nama kami tapi untuk memulaikan Bapak di surga roh kudus thank you buat sore hari ini dan biarkanlah setelah ini kami akan masuk ke kelompok sharing apapun yang kami obrolin apa yang menjadi pergumulan kami apa yang menjadi suka cita kami kami boleh bagikan dan tentu akan menjadi berkat untuk sahabat-sahabat kami inilah doa kami Tuhan doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami amin di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin ini teman-teman semuanya sudah bersedia mendengarkan thank you Kabila ya aku bagiin pertanyaannya sekarang kah Mi A iya boleh boleh oke siap 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 teman-teman kalian akan masuk ke dalam grup aku udah siapkan pertanyaan silahkan dibaca di telah semoga bisa dipahami buat kamu nih tadi kan kita baru ngomong mengakar bertumbuh berbuah mengakar bertumbuh berbuah nah sebenarnya buat kalian pribadi ini reflect on yourself apa sih itu artinya buat kalian is it hard it's something that I don't want to do it atau it's something that aku baru denger misalnya share it with your friends dan yang kedua kira-kira kamu pribadi udah menemukan gak sih keindahan bertumbuh dalam komunitas kalau udah coba dong sharingin ke teman-teman apa sih indahnya dan kalaupun ada susahnya ceritain tapi kita percaya bahwa pasti ada berkatnya dari slide nah kalau belum misalnya aku gak menemukan atau aku belum menemukan kira-kira apa sih penyebabnya dan ketika teman-teman sharing mungkin ada kakak-kakak atau teman-teman yang mungkin bisa membantu yang menjadi kesusahan kalian apa gitu aja sih oke cukup clear semoga bisa jadi berkat semoga sharingnya bisa mengeluarkan segala apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita oke thank you selamat menikmati selamat menikmati terima kasih